Wow, jauh banget ini guys Indonesia Allah, yang negara-negara lain aja udah 70 juta, 50 juta per bulan Tapi di Indonesia, aduh masih 2,7 juta Ya Allah, kapan nih kapan? Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video gaji TKI ataupun TKW terbesar ya di dunia Nah tak apa-apa lama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go Halo teman-teman, sahabat Tio JB Selamat datang dan bertemu lagi di channel Encyklopedia Tio JB Setelah kemarin kita membahas negara-negara di dunia Kali ini kita akan membahas 10 negara dengan gaji terbesar dan tertinggi di dunia Kalian dijamin kaya raya bahkan menjadi crazy rich jika bisa bekerja di salah satu negara ini Negara mana saja itu? Lalu Indonesia berada di ranking keberapa? Yuk kita bahas tumpas di video ini Oke Kembali lagi di channel Tio JB Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui Dilangsir dari situs what career is right for me Berikut 10 negara dengan gaji tertinggi dunia Oke Ternyata dari 10 negara tersebut ada satu negara tetangga kita Negara yang mana? Yuk kita mulai Oke Oke Berikut 10 negara dengan gaji terbesar dan tertinggi di dunia Oke Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB Oke Islandia Peringkat 10 negara dengan gaji tertinggi di dunia adalah Islandia Negara ini pernah kita bahas di video sebelumnya Oke Menurut indeks pembangunan manusia PPP Menempatkan negara Islandia sebagai negara paling maju nomor 9 di dunia Wow Negara ini hampir seluruhnya menggunakan energi terbarukan Wow Khususnya energi panas bumi dan tenaga air Pendapatan atau gaji rata-rata pekerja di negara Islandia ini sebesar 656 juta rupiah per tahun Atau 54 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara ini yaitu sektor pariwisata, pengolahan ikan, tenaga panas bumi, tenaga air, peleburan aluminium, dan produksi ferrosilikon Belgia Belgia Sembilan ada negara Belgia Negara ini memiliki standar hidup, kesehatan, dan pendidikan yang sangat tinggi Selain itu, negara Belgia juga berpredikat sebagai salah satu negara teraman dan paling damai di dunia Bahasa Belanda dan Perancis menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di negara tersebut Produk yang terkenal dari negara Belgia yaitu waffle, coklat, bir, dan kentang goreng Bahkan camilan kentang goreng decline berasal dari negara Belgia ini teman-teman Pendapatan atau gaji pekerja rata-rata di negara Belgia sebesar 678 juta rupiah per tahun atau 56 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara itu yaitu sektor makanan dan minuman olahan, teknik dan produk logam, peralatan transportasi, perakitan kendaraan bermotor, bahan kimia, instrumen ilmiah, tekstil, kaca, minyak bumi, dan logam dasar Kanada Di posisi ke delapan ada negara Kanada Kanada terkenal dengan negara urban Sebab 82% populasi terkonsentrasi di kota-kota besar dan kota menengah Secara internasional negara Kanada peringkatnya tinggi dalam hal kualitas hidup, pendidikan, kebebasan ekonomi, transparansi pemerintah, dan kebebasan sipil Perbatasan darat Kanada dengan Amerika Serikat adalah perbatasan yang terpanjang di dunia Membentang 8.891 km jauhnya Pendapatan atau gaji rata-rata pekerja di negara Kanada sebesar 680 juta rupiah per tahun atau 56,6 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara Kanada yaitu minyak bumi dan gas alam Minyak bumi ya Ada juga peralatan transportasi, bahan kimia, produk makanan, produk ikan, produk kayu, dan kertas serta mineral yang diproses maupun yang tidak diproses Oke Denmark Ranking 7 ditempati negara Denmark Negara ini terletak di Eropa Utara Cuaca di negara Denmark sangat sejuk di musim dingin maupun di musim panas Negara ini memiliki upah minimum tertinggi di dunia Karena tidak adanya undang-undang yang mengatur upah minimum dan ada pengaruh kuat dari Serikat Pekerja Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja di Denmark mencapai 711 juta per tahun atau 59 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara Denmark yaitu baja, logam, non-verus, bahan kimia, mesin, pengolahan makanan, peralatan transportasi, tekstil, elektronik, konsumsi, furniture, pembuatan kapal, kincir angin, dan farmasi Australia Menempati posisi ke enam dunia negara tetangga kita ini terkenal dengan koala dan kangurunya Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja di Australia tercatat 714 juta rupiah per tahun atau 59,5 juta rupiah per bulan Tidak heran dengan gaji yang besar membuat penduduk Australia banyak yang berlibur ke Indonesia Karena lokasinya cukup dekat dan terjangkau, terutama terlibur ke pulau Bali maupun ke pulau Lombok Industri teratas di Australia yaitu pariwisata, jasa keuangan, pertambangan, peralatan industri, peralatan transportasi, bahan kimia, baja, dan pengolahan makanan Belanda Di posisi lima besar ada negara Belanda Selain gaji yang tinggi, negara Belanda juga menduduki 10 besar negara paling bahagia di dunia Berdasarkan United Nations World Happiness Report Negara ini juga memiliki pendidikan publik yang baik, infrastruktur, dan perawatan kesehatan yang universal Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja di negara Belanda tercatat mencapai 721 juta rupiah per tahun Atau 60 juta rupiah per bulan Industri teratas di Belanda yaitu agroindustri, mesin dan peralatan listrik, produk logam dan teknik, bahan kimia, konstruksi, minyak bumi, mikroelektronika, dan perikanan Norwegia Norwegia berada di peringkat 4 dengan gaji tertinggi di dunia Dan tercatat memiliki pendapatan per kapita tertinggi keempat pula di dunia menurut jata IMF dan Bank Dunia Negara Norwegia juga menempati posisi teratas di World Happiness Report Dan menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja di Norwegia tercatat 724 juta rupiah per tahun Atau 60,5 juta rupiah per bulan Sedangkan industri teratas di negara itu yaitu minyak, gas, perkapalan, aqua kultur, perikanan, pengolahan makanan, produk kertas Pembuatan kapal, tahan kimia, logam, kayu, pertambangan, dan tekstil Swiss Peringkat ketiga dunia ada negara Swiss Negara ini terkenal dengan produk jam tangan, coklat, serta pegunungan alpen Negara ini juga merupakan rumah bagi perusahaan multinasional besar Seperti Nestle, Novartis, Tetrapak, maupun The Swartz Group Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja di negara Swiss mencapai 831 juta rupiah per tahun Atau 69 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara Swiss adalah mesin, jam tangan, farmasi, tekstil, instrumen presisi, bahan kimia, pariwisata, perbankan, dan asuransi Amerika Serikat Di posisi kedua dunia ada negara-negara Amerika Serikat Yang juga menyumbangkan sekitar 25% dari PDB global Amerika Serikat merupakan negara terbesar ketiga dan terpadat ketiga di dunia Di gancah internasional, Amerika adalah kekuatan politik, budaya, dan ilmiah yang terkemuka Dengan populasinya yang sangat beragam, Amerika juga tempat percampuran antara budaya, tradisi, dan nilai Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja di Amerika Serikat sekitar 835 juta rupiah per tahun Atau 69,5 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara Amerika yaitu barang konsumsi, elektronik, minyak bumi, baja, kendaraan motor, telekomunikasi, pengelolaan makanan, bir gantara, kayu, pertambangan, dan bahan kimia Luxemburg Di peringkat teratas, gaji tertinggi dan terbesar di dunia ditempati oleh negara Luxemburg Yang juga pernah kita bahas negara ini di video sebelumnya Oke Negara Luxemburg merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Barat Meskipun negara ini kecil, namun negara Luxemburg merupakan salah satu kekuatan ekonomi maju dengan BDB pekapita tertinggi di dunia Luxemburg berbatasan darat dengan tiga negara raksasa Yaitu Perancis, Jerman, dan Belgia Hampir separuh populasi di negara ini adalah orang asing yang bekerja Pendapatan atau gaji tahunan rata-rata pekerja disini mencapai 859 juta rupiah per tahun Atau 71 juta rupiah per bulan Industri teratas di negara ini yaitu perbankan, layanan keuangan, layanan real estate, konstruksi, baja, logam, kaca, aluminium, teknologi informasi, telekomunikasi, teknik, transportasi kargo, bahan kimia, bioteknologi, dan pariwisata Hmm Gila Indonesia Oke Negara kita Indonesia masih jauh dari 10 besar negara dengan penghasilan tertinggi di dunia Lalu berapakah pendapatan rata-rata pekerja di Indonesia Pendapatan atau gaji rata-rata pekerja di Indonesia menurut BPS sebesar 32.400.000 rupiah per tahun Atau 2,7 juta rupiah per bulan Iya sih dibandingkan ya Kalau dibandingkan dengan negara-negara tadi ya jauh banget guys Dengan 10 negara yang telah saya sebutkan di atas Namun patut diingat jika biaya hidup di negara kita Indonesia juga lebih murah Betul 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 of istilahnya gaji tinggi tapi hati gak gembira ya kan tinggal gak aman dan lain sebagainya tapi Alhamdulillah kita masih berada di negara yang sangat-sangat kita banggakan ini ya guys ya dan disini kita juga merasa nyaman aman tentram ya disini kita juga bisa mencari risiko dengan leluasa seperti itu oke itu dulu videonya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai gimana komen teman-teman silahkan komen di bawah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel Tio JB guys ya oke itu dulu apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh